Halo, bertemu lagi dengan Ibu Lea. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis laporan keuangan vertikal. Dengan menggunakan analisis laporan keuangan vertikal, kita membandingkan semua komponen dengan total akun pada laporan keuangan tunggal. Sebagai contoh yang sederhana, total aktifa 20 juta, total aktifa lancar 2 juta, total aktifa tetap 5 juta, total aktifa tidak berwujud 13 juta. Jadi kalau kita kalkulasi, aktifa lancar 2 juta, ditambah aktifa tetap 5 juta, ditambah aktifa tidak berwujud 13 juta, sehingga total keseluruhan adalah 20 juta. Jika kita menggunakan analisis vertikal, kita akan membandingkan satu per satu. Jadi, yang aktifa lancar 2 juta, dibandingkan dengan 20 juta. Aktifa tetap 5 juta, dibandingkan dengan 20 juta. Aktifa tidak berwujud 13 juta, dibandingkan dengan 20 juta. Dalam melakukan analisis vertikal, untuk aktifa, semua pos yang ada dalam aktifa akan kita bandingkan dengan total aktifa. Semua pos yang ada pada kewajipan dan ekuitas akan kita bandingkan dengan total kewajipan dan ekuitas. Untuk laporan laba rugi, kita akan membandingkan semua pos yang ada dengan penjualan bersih. Jadi, nanti total aktifa 100%, total pasifa atau total kewajipan dan ekuitas 100%, penjualan bersih 100%. Demikianlah pembahasan mengenai analisis laporan keuangan vertikal. Sampai jumpa! Sampai jumpa!